Penolakan terhadap RUU KUHP terus didengungkan kalangan intelektual. Sejumlah mahasiswa di Blitaraya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Blitar, menuntut agar DPR membatalkan RUU KUHP yang kontroversial. Puluhan mahasiswa Islam yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Blitaraya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Blitar. Dalam orasinya, kaum intelektual ini menuntut agar DPRD Kota Blitar menolak RUU KUHP yang dinilai kontroversial dan tidak pro-rakyat. Selain itu, massa juga menuntut agar Presiden Jokowi secepatnya menerbitkan perpu dan menolak RUU KPK yang terlanjur disahkan. Dan aksi ini sempat memanas dan berlangsung tegang ketika terjadi miskomunikasi dengan kedatangan pimpinan DPRD setempat. Beruntung aksi dapat diredam oleh pihak polisian yang diterjunkan ke lokasi. Sehingga penandatanganan kesepakatan antara mahasiswa dan wakil rakyat dapat dibubuhkan. Kita mendorong permakilan anggota DPR Kota Blitar yang tadi dibagi oleh Bapak Syahrul. Nah ini kita minta bahwasannya Presiden Republik Indonesia untuk didorong menerbitkan perhatian kualitas pengganti undang-undang untuk KPK. Karena memang RUU KPK yang sudah ditetapkan kebanyakan banyak. Banyaknya untuk menjaga, untuk kelembangan kepedangan KPK itu sendiri. Yang kedua, karena memang RUU PKS itu sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka kita minta untuk segera ditetapkan. Yang ketiga, meninjau kembali dan dihapuskan RUU KUHP dan RUU lainnya yang tidak perlu terhadap kepentingan rakyat. Jangan ditunda-tunda. Jika ditolak, ditolak saja. Jika ditunda, nanti efeknya juga tidak akan baik. Tiga jam kemudian, aksi ini berakhir dengan damai. Bahkan para mahasiswa melakukan gerakan simpatik dengan cara membersihkan sampah yang berserahkan di jalan. Mahasiswa dari berbagai perguaran tinggi di Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, alun-alun Sidoarjo. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut.